Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan mata kuliah keperawatan radiologi kali ini saya akan membahas materi mengenai reaksi media kontras Ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas nantinya yaitu yang pertama reaksi media kontras dan penanganannya dan juga cara-cara penyimpanan media kontras Alergi, alergi biasanya yaitu terjadi karena adanya penolakan tubuh atau masuknya set asing ke dalam tubuh sehingga nantinya akan mengibatkan perubahan pada tubuh yang ditandai dengan adanya gejala-gejala berupa mual, muntah, gatal-gatal, dan sebagainya Reaksi akibat media kontras biasanya bisa terjadi ketika awal infeksi bisa juga ketika 15-40 menit setelah diinjeksikan juga dapat diakibatkan karena pemberian jumlah obat yang diinjeksikan Terdapat tiga kemungkinan reaksi ketika diberikan media kontras terhadap pasien yang pertama yaitu reaksi ringan kemudian ada reaksi sedang ada juga reaksi berat atau fatal Pada reaksi ringan, pasien akan merasakan bedanya panas atau hangat dan dapat terjadi bersin-bersin kemerahan pada kulit, urtikaria, atau biduran mual dan menjadi wikilisah Biasanya karena ini reaksi ringan maka dapat hilang dengan sendirinya Namun kita sebagai tenaga medis radiografer harus melakukan sesuatu terhadap pasien ketika terjadi reaksi ringan Yang pertama yaitu tenangkan penderita atau pasien dan kedatukan pakaian penderita apabila memakai pakaian ketat Selanjutnya, penderita diminta untuk menarik nafas dalam dan relax dan radiografer jangan meninggalkan penderita di ruang radiologi sendirian dan selalu memperhatikan kondisi penderita dengan seksama Karena reaksi ringan, bisa hilang dengan sendirinya namun apabila diperlukan beri antihistamin atau kortikosteroid sesuai petunjuk dokter Bila keadaan tetap tidak membaik segera hubungi dokter atau perangkat Selanjutnya, reaksi sedang biasanya terjadi muhal-muhal, muntah-muntah nafas menjadi pendek kulit menjadi pucat keringat dingin menjadi kelisah denyut nadi menjadi cepat dan terjadinya pembengkakan pada paru atau edema barbar Tidak hanya harus dilakukan yaitu tenangkan penderita kemudian tinggikan kepala dan bahu penderita bila nafasnya menjadi pendek Cek tensinya dan bila muntah segera miringkan kepala ke salah satu arah untuk menjaga adanya penyumbatan dan ekspirasi pada muntahan Bila ada tanda-tanda kolaps yaitu kulit pucat, berkeringat, jadi cepat segera naikkan kaki penderita dan meredahkan kepalanya Selain itu, apabila kondisi tidak cepat atau baik segera panggil dokter dan perawat berikan oksigen pasang infus beri obat anti-histamin atau kortikosteroid sesuai petunjuk dokter dan selalu awasi dan bantau keadaan penderita yang terakhir yaitu reaksi berat atau fatal kejalannya yaitu kulit pucat, berkeringat nafas seamat dangkal nanti cepat dan sangat lemah shock anafilaktik yaitu hilangnya kesadaran kepada pasien beratikardi yaitu tenyut jantung menjadi lambat dari normal atau bisa juga menjadi taki kardi tenyut jantung menjadi cepat dibandingkan dengan tenyut jantung normal dan yang paling fatal adalah pasien dapat mengalami jantung berhenti bertanyut tindakan kita yang harus dilakukan yaitu segera panggil dokter dan perawat berikan oksigen pastikan jalan nafas tidak tersumbat dan siapkan obat-obat emergensi yang tersedia di ruang radiologi selain itu kita harus pasang infos cek tensinya dan temperatur ruang pasien berikan obat anti-histamin atau kortikosteroid sesuai petunjuk dokter dan segera kirim pasien ke ruang perawatan intensif secara umum prosedur tindakan pemberian media kontras ada beberapa poin yang harus kita perhatikan yang pertama yaitu jelaskan kepada pasien atau penderita dan juga keluarga pasien serta kita harus melengkapi formulir persetujuan tindakan kepada keluarga pasien dan pasien sebelum pemberian media kontras selanjutnya siapkan obat-obatan emergensi untuk mengatasi reaksi sebelum media kontras diinjeksikan setelah media kontras diinjeksikan jangan sampai meninggalkan pasien di ruang radiologi sampai selesai pemeriksaan bila terjadi reaksi alergi dan penyimpanan pada suhu ruangan sebaiknya kurang dari 30 derajat celcius untuk penyimpanan jangga pendek dalam lemari pemanas sebaiknya dalam suhu 37 derajat celcius lakukan perputaran atau rotasi stok secara berkala perhatikan tanggal kada luarsa pada media kontras biasanya umumnya media kontras kada luarsanya selama 5 tahun sebaiknya sebelum penggunaan media kontras diperhatikan lembar informasi produk yang disertakan dalam kemasan media kontras dan periksa kembali sebelum penggunaan kita harus memeriksa ketirnihan larutan pastikan tidak ada perubahan warna tidak keruh dan tidak ada endapan pada media kontras sekian presentasi mengenai reaksi media kontras apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh